PT Aneka Tamang TBK dengan kode emiten ANTN mencatatkan kinerja prima pada semester pertama 2019. Antam mencatatkan kenaikan pendapatan 22,1% menjadi 14,42 triliun rupiah. Meski pendapatan naik double digit, laba bersih Antam hanya naik 6,1% menjadi 365,75 miliar. Sedangkan pada semester pertama tahun lalu Antam merauk laba bersih Rp344,45 miliar. Pertumbuhan laba kecil ini terjadi akibat kenaikan beban pokok penjualan 25,01% menjadi Rp12,01 triliun. Berdasarkan data komoditas emas merupakan komponen terbesar yang menyumbang pendapatan. Kontribusi emas tercatat Rp9,61 triliun atau 67% dari total penjualan bersih sepanjang semester pertama. Terima kasih telah menonton!